Bagaimana cara mengatasi kelabilan pada remaja seperti baper pada lawan jenis? Kalian yang SMP, yang SMA, yang kuliah, SMP 3 tahun, kuliah 3 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, S1 4 tahun. Total berapa tahun? 10 tahun. Selama 10 tahun itu, kalian jangan ada mendekati perempuan. Stop contact. Lost no contact. Ngaji jangan cuman pengajian. Buka HP sekarang, cari nama dia, Delen. Buka HP sekarang, cari nama dia, www.facebook.com. Cari nama dia, Unfriend. Niatnya? Aku berniat, nawaitu buanglah mantan pada tempatnya. Ini SMP udah pacaran. Ini WA-nya masih ada. Ini masih saya simpan di hati. Ustaz, dia pacar payah yang pertama. First love. I am falling in love. Aku jatuh cinta yang pertama, Pak Ustaz. Sulit untuk melupakan dia. Terus gimana? Kami sudah ML, Pak Ustaz. Kenapa kamu gak minta jawab tanggung jawabnya sama dia? Umur kami masih 19, Pak Ustaz. Mau nikah gimana? Orang tua tidak memberikan izin. Meleleh air mata kita. Kira-kira yang rugi laki-laki apa perempuan? Perempuan umur 19 tahun. Kehormatan sudah kau korbankan. Laki-laki itu hidung belam. Tengah hidungnya berbelam. Na'uzbillah, na'uzbillah. Hai anak-anak perempuan adik-adikku. Tidak layak kata-kata ini kau ucapkan. Kata-kata ini kasar. Kata-kata ini kotor. Tapi karena, jangan salahkan saya. Dia yang mancing-mancing saya. Istrinya tidak berawat. Mati lampu langsung. Cerita perawan langsung mati lampu. Maka laki-laki punya hak fasah untuk minta cerai. Laki-laki berhak untuk melepaskannya. Hai perempuan, jaga kehormatan kalian. Hai adik-adikku, anak-anakku yang perempuan. Jaga kehormatan kalian. Jangan baper-baper, jangan pacaran-pacaran. Jangan kenalan-kenalan. Nanti setelah kalian tawan, insyaAllah akan datang laki-laki yang soleh akan meminang kalian insyaAllah. Ya Allah. Pertemukan anak-anakku dengan anak-anakku yang soleh dengan soleh. Ya Allah. Jagrikan mereka para penghapal Quran. Ya Allah. Allahumma defa'nal halak wal wabak wal farsak wal riba wal zinaa. Selamankan anak-anak muda tenggarong dari bonceng-bonceng ini, Ya Allah. Mari kita berselawat. Minta doa kepada Allah SWT. Allah SWT. Allah SWT. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? menyebut zinaa, ya mati laki. Disebut salawat. Ibu kenapa? Terang kali laki-laki. Sampus silat. Sedara itu yang dimuliakan Allah SWT. Jaga bu. Ibu siap jaga anak-anaknya. Jaga bu. Kenapa Ustaz suruh ibu? Karena bapak pergi-pagi pulang petang peras keringat banting tulang tugang langgang lintang pukang. Ibu yang mengandung anak 9 bulan 10 hari. Betul. Ibu yang menyusukan anak 2 tahun. Betul. Semua bapak-bapak orang-orang sukses di atas ini semuanya lahir dari rahim perempuan. Tidak satu pun yang lahir dari perut bencong. Oleh sebab itu kita jaga anak perempuan kita bu. Man ala salah sabanatin. Siapa yang menjaga tiga anak perempuan? Fa'adda wa hudna didik dengan baik. Wa zahu wajah hudna nikahkan dengan yang baik-baik. Wa asana ilahinna buat baik pada mereka sampai mati. Bajunya panjang. Pakainya bagus. Pondok pesantren. SDT, SMPT, tafiz Quran. Falahul jannah. Engkau masuk surga bu. Walaupun kau tak haji. Walaupun kau tak hajah. Walaupun kau tak banyak duit. Surga menantimu karena sudah mendidih anak-anak. An-Nisa. Perempuan. Ibadul bilat. Tiang negara. Bukan hadis nabi. Kata-kata hikmah. Negara akan kokoh. Tenggarong akan baik. Kutai karta negara akan tetap menjadi negeri. Kalau anak-anak perempuan ini kita jaga. Hai anakku yang perempuan. Aku ingin kau nanti duduk di pelaminan. Kami meleteskan air mata bahagia. Karena selamat engkau sampai ke pintu gerbang pernikahan. Barakallahu lakuma wa baraka'alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Hai laki-laki. Jangan kalian anggap perempuan ini objek. Bagaimana kalau yang dizinai orang itu adikmu. Bagaimana kalau yang dirusak orang itu kakakmu. Bagaimana kalau yang dinodai orang itu makcikmu. Bagaimana kalau yang diganggu orang itu saudarimu. Mereka adalah saudarimu. Jaga kehormatan. InsyaAllah. Kalau ngaji seperti malam ini. Tak akan ada lagi. Alhamdulillah Ustaz Somad. Kami walaupun ini malam libur. Ini malam. Malam ahad. Sore-sore tadi anak lajang sudah. Gimana ya. Jadi kita malam ini pacaran. Tidak. Ustaz Somad sudah datang kita pengajian. Stop. Say no to bonceng. Tapi aku sudah izin sama papa sama mama. Kita harus jalan. Tidak. Sekali tidak. Tidak. Terus kita jalan kapan? Habis pengajian kita jalan. Sekali tidak makati. Tidak. Kalian harus buat komunitas. Anak-anak muda harus buat komunitas. Buat jaketnya. Komunitas jombloan sejati. Komunitas jombloan sejati sudah banyak Pak Ustaz. Kami mau nama yang baru. Tenggarung harus punya nama yang keren. Oke. Buat yang baru. Buat jaket rompi besar di belakang. Buat komunitas kupinang kau dengan bismillah. Insya Allah. Penasehat. Profesor Dokter Bapak Awang Parut. Ketua Bapak PLT. Penasehat luar provinsi. Abdul Somad LCA. Insya Allah. Nanti kalian adakan nikah masalah. Seratus pasal. Disini. Saya ceramah disini. Ya. Ayuhal jombloan. Bangga kita. Di hari pernikahan kalian kami sebagai orang tua ini bangga anak. Kita akan menjaga. Melihat cahaya wajah calon menantu. Hai. Calon menantuku. Ya ayah Somad. Sudikah kau menikah dengan anakku? Mau jawab ya aja atau ya banget ya? Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman Tunai. Siap dan. Rupanya anaknya baru lulus polisi. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman Tunai. Sah. Tapi ada pernikahan dengan kemarahan. Mata merah. Emosi. Aku nikahkan dengan kucing. Kenapa di hari yang suci itu malah marah? Karena sudah tiga bulan anak di dalam. Married by accident. MBO. Aku nikahkan engkau dengan dia nanti jangan datang lagi kemarin ya. Molak balik SMS masuk. What's up. Message. Ustadz Somad. Apa hukumnya menikahkan anak yang sedang amil tiga bulan, empat bulan, lima bulan, enam bulan, tujuh bulan? Sah. Jadi sah nikahnya apa Ustadz? Sah. Gak perlu diulang lagi akannya kalau anaknya sudah lahir. Gak usah kau ulang. Kalau kau ulang berarti zina-zina-zina-zina-zina lah selama di situ. Anaknya sah. Nah tapi ada empat efek. Kalau anak sudah lahir, anaknya tidak boleh pakai bin bapaknya. Kalau pakai bin apa? Terserah bin mikrofon. Binsom sistem. Dua. Anak itu lahir laki-laki. Setelah itu lahir adiknya perempuan, 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 perempuan. Maka si anak laki-laki ini tidak bisa jadi wali bagi adiknya nanti kalau mau nikah. Karena mereka bukan saudara seayah. Mereka saudara seibu. Saudara seibu tak bisa jadi wali. Tiga. Si bapak mati. Nangan sebut mati lah, Pak Osad. Si bapak mati. Maka si anak tidak dapat harta warisan. Karena dia tidak ada hubungan nasab, warosah, miros, mewaris. Empat. Kebetulan anak hasil zina itu cantik. Perempuan. Dipinang oleh laki-laki yang gagah perkasa. Hai bapak, kau tidak bisa mewalikannya. Walinya siapa? Pak Kua, wali hakim. Ini anak saya, Pak Osad. Itu bukan anak kamu. Ini tes DNA-nya? Sudah tes? Darahnya sama darah saya. Ya, ini talahku. Salah saya apa? Kau mencobrol sebelum hari hakim. Jelas? Nangan lagi. Ustaz, bagaimana nyata si kelabilan pedermaja baper? Apa labil-labil? Ada labil-labil. Labil-labil ada. Jangan lupa. Bapak, bapa. Bapak. Bapak. Bapak.